Halo smart people Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di hari ketiga setelah Idul Fitri Saya ucapkan minal aidin wal faidin Mohon maaf lahir dan batin Terutama satu bulan lebih Saya tidak update tentang apa yang telah saya mulai Dari mulai perkembangan update harga sayuran Tanaman yang telah saya review Dari masa penanaman dan lain sebagainya Alasannya tentu saja karena saya ingin fokus Memperbaiki diri introspeksi diri dari A sampai Z Mungkin kalian lebih mengerti dan lebih paham Nah hari ini kita kembali beraktifitas Normal walaupun banyak orang atau 90 orang 90 persen 90 orang Itu sekarang sedang sibuk menikmati destinasi wisata masing-masing Nah jika kalian butuh tempat wisata Atau destinasi wisata yang lumayan Silahkan berkunjung ke Hulu Sungai Citarum Disitu ada beberapa spot Seperti Hulu Sungai Citarum Perkebunan Teh Malabar Dan lain sebagainya Hunting kuliner dan lain sebagainya lah Tapi kita mulai dari mana Terakhir kita memulai Atau mengakhiri video ini Oke Pertanggal 9 bulan lalu Saya mengupdate Waspada tentang kemarau Mendekat Nah sekarang Di wilayah Hulu Sungai Citarum Kertasari Sampai sekarang belum turun hujan Ada pun hujan Gerimi silang Gerimi silang Nah seperti itu Kondisinya sekarang seperti ini Tuh Dimana tanahnya Tuh Panas Tapi Alhamdulillah Untuk sekarang mendung Tuh Mendung tapi Tidak diberangi dengan hujan Mendung itu lumayan membantulah Alhamdulillah Disini saya ingin menunjukkan Pertama Pemakaian Pengisida yang tepat Pengaplikasian Insiktisida yang tepat Bisa terlihat jelas Hanya saja ini Belum dibersihkan Dari gulma-gulma yang menyebar Kenapa? Karena Takutnya kalau kita bersihkan Dari gulma Nanti itu akan Balik menguap Mengakibatkan Penyakit Antraknos Atau Trotol semacam ini Nah Semacam ini Tuh Anakan Cukup Tuh Bisa terlihat jelas Alhamdulillah Disini terakhir kali Saya mengupdate Video Nah Kondisinya Sudah seperti ini Tuh Kondisinya Seperti ini Dan di belakang sini Saya juga Mereview Tentang Tanaman Kentang Dimana Saya Mereview Tentang Hama Ulat Penggorok Batang Nah Yang bisa Ditanggulangi Dengan Insektisida Nemetisida Tabur Ataupun Insektisida Semprot Lainnya Tuh Kondisinya Sudah mulai Banyak yang Mati Karena Kekurangan Air Nah Gimana Panik Nggak Panik Nggak Ya Panik 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 Sangat Mas Nggak Nah Tuh Usianya Baru 60 hari Kurang 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 Dari 60 hari Mungkin 50 harian 50 harian Karena Satu bulan Yang lalu 30 hari Lebih Sampai Sekarang Saya baru Review Padahal Waktu itu Usianya Masih 2 minggu Kita Cek Tuh Hama Yang datang Pasti Kutu-kutuan Liromija Dan ulat Karena Sekarang Musim Kemarau Disini Juga Tuh Tuh Bawang Saya Sedang Panik Oh iya Untuk Update Harga Terbaru Harga Sayuran Yang saya Tanam Kol Sekarang Harganya 2000 Wortel 1000 Rupiah Bawang Daun 2000 Rupiah Yang Alhamdulillah Sedang Naik Dan Hangat Itu Kentang Jenis Granola Harganya 10.000 Di kalangan Petani Untuk Harga Yang lain Mungkin Karena Saya Tidak Menanam Saya Tidak Tahu Pasti Harganya Berapa Nah Sekilas Info Juga Disini Saya Merview Tentang Perbedaan Kondisi Unsur Hara Tanah Bisa Terlihat Jelas Ini Kesini Bagus Tapi Kesananya Cenderung Tanamannya Kerdil Kerdil Ke atas Bagus Kesamping Bagus Nah Ini Untuk Unsur Haranya Kondisi Tanahnya Sudah Tidak Memungkinkan Untuk Ditanami Alternatifnya Kita Harus Mengobati Tanahnya Terlebih Dahulu Semisal Kita Sering-sering Memberikan Kapur Pertanian Mengaplikasikan Tricoderma Humikasi Dan lain Sebagainya Terlebih Di musim Kemarau Seperti Sekarang Ini Itu Akan Sangat Membantu Untuk Tanaman Dan Perakaran Tanaman Tersebut Mencari Mineral Air Dalam Tanah Ini Dari Mulai Saya Tanam Itu Sama Sekali Belum Kena Air Hujan Air Irigasi Pun Belum Saya Siapkan Karena Jalur Air Yang Biasa Dipakai Masih Belum Selesai Dalam Tahap Kondisi Perbaikan Makanya Disini Terlihat Pucuk Daun Menguning Menguning Tuh Cobi Pacek Soe Ken Wese Tangkal Matu Tuh Ayah Dih Mungsak Itu So Cobi An Koreh Ken Tuh Agung Eta Tanya Ya Iya Maka Etang Mulus Waktu Ayo Makan Seep Kulalur Kulalur Iya Mah Kita Coba Turun Kebawah Nah Tuh Rimbon Ini Saya Pakai Kalsium Super Biru Plus Engilau Dikecor Dan Disemprot Hasilnya Seperti Ini Nah Lebat Tuh Mantap Ya Lumayan lah Buat Sekala Di rumah Bikin Sambal Tuh Tuh Wess Tuh Ini tanaman daun bawang yang saya tunjukkan pas apa namanya terakhir kali saya buat video Yang judulnya waspada kemarau mendekat Sama dengan yang atas Disini juga tuh Hama yang muncul itu larpa liromija atau larpa lawat Semacam ini tuh Tuh Itu lumrah terjadi manakala ketersediaan air kurang Nah tidak saya bersihkan ulang karena Apa namanya Airnya belum ada Jalur irigasinya seperti yang saya katakan belum jelas Selesainya kapan Belum ada kepastian Nah Jadi pikiran tuh lagi panik Panik sekali tuh Ya kurang lebihnya seperti itu Kita sudahi perjumpaan kita Siang ini Saya sekali lagi ucapkan Minal Aydin Walpaidin Mohon maaf lahir dan batin Di hari ketiga setelah hari raya Idul Fitri ini Semoga kita selalu diberi kesehatan Kelancaran dalam segala aktivitas Apapun aktivitasnya itu Dan juga Saya selalu berharap Selalu ada hal dan nilai positif yang bisa dipetik dari setiap video yang saya upload Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di lain waktu dan lain video Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!